Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, surat kepada jemaat di Sardis. Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, Sardis adalah sebuah kota yang makmur dan juga kaya. Kota Sardis ini pernah dijajah oleh Persia, oleh Yunani, oleh Romawi. Nah pada saat dijajah oleh Romawi, kota Sardis ini tetap kota yang kaya. Dan konon di Sardis ini menjadi pusat perdagangan wol dan bulu domba. Nah dari hasil perdagangan wol dan bulu domba ini, maka penduduk kota Sardis banyak yang menjadi kaya. Lalu kira-kira abad ke-17, kota Sardis ini pernah mengalami gempa bumi dan hancur, sehingga sekarang ini tidak lagi berbentuk kota. Jadi sekarang ini sudah tidak ada lagi ya orang-orang Kristen. Sardis ini sekarang terletak di negara Turki ini. Nah pada zaman Romawi, Sardis ini tidak mengalami penganiayaan. Tetapi sebaliknya, justru di dalamnya ini banyak orang-orang Kristen yang hanya secara rupa luar. Rupanya Kristen, tapi sesungguhnya perilakunya bukan Kristen. Kita akan melihat Kitab Wahyu, Pasal 3. Harap saudara beri tanda dengan benang Alkitab atau selipan Alkitab. Wahyu 3 ayat 1 Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman dia yang memiliki ketujuh ro'ala dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Dikatakan dan tuliskanlah. Di sini Yohanes diperintahkan oleh Tuhan, menuliskan apa yang Tuhan pesankan atau ucapkan agar diteruskan ya nantinya kepada malaikat jemaat di Sardis. Jadi apa yang ditulis oleh Yohanes itu bukan dari kehendak pribadi Yohanes. Inilah wahyu Tuhan. Jadi pernyataan secara langsung kepada hamba-hambanya. Dikatakan kepada malaikat jemaat di Sardis. Jadi Yohanes diperintahkan oleh Tuhan untuk menuliskan pesan ini agar ditujukan kepada malaikat jemaat di Sardis. Malaikat jemaat di Sardis menunjukkan para pemimpin gereja di Sardis. Seperti penatua, dia akan pendeta pengurus gereja. Mereka ini yang mengawasi, yang mengurus, yang mengatur gereja Tuhan. Selanjutnya dikatakan, inilah firman dia. Firman dia artinya perkataan dari Tuhan. Di sini sangat jelas bahwa apa yang ditulis oleh Yohanes itu bukan dari pribadinya. Tetapi dari Tuhan, dikatakan inilah firman dari dia. Jadi firman dari Tuhan. Dikatakan dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Mengapa dikatakan dia memiliki ketujuh roh Allah? Ini bukan berarti roh Allah atau roh kudus itu ada tujuh. Bukan demikian. Tujuh ini bermakna angka sempurna. Jadi dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Artinya Tuhan Yesus itu memiliki kesempurnaan roh Allah. Selanjutnya dikatakan dia memiliki ketujuh bintang itu. Nah apa ketujuh bintang? Ketujuh bintang ini menunjukkan malekat ketujuh jemaat. Yaitu pemimpin gereja. Kita lihat Wahyu 1 ayat 20. Wahyu 1 ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku. Dan ketujuh kakidian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malekat ketujuh jemaat. Dan ketujuh kakidian itu ialah ketujuh jemaat. Dari sini kita ketahui. Ketujuh bintang itu adalah malekat ketujuh jemaat. Jadi menunjukkan para pemimpin gereja. Dikatakan dia memiliki ketujuh bintang itu. Jadi artinya Tuhan Yesus berkuasa atas hidup mati para pemimpin gereja. Karena itu para pemimpin gereja harus hati-hati. Harus berbuat yang benar. Sebab ada di genggaman tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa membuangnya kalau tidak benar. Tuhan Yesus bisa mematikannya kalau tidak benar. Dikatakan aku tahu. Tuhan berkata aku tahu. Di setiap surat kepada ketujuh jemaat selalu terdapat firman ini. Aku tahu. Ini menunjukkan Tuhan Yesus tahu segala hal yang terjadi di dalam gerejanya. Dia adalah Allah yang mahat tahu. Kitab Amsal berkata. Kita lihat Amsal 5 ayat 21. Amsal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Dikatakan segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Jadi kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan melihat kemanapun Tuhan melihat. Ini yang disebut maha hadir. Dia ada di mana-mana. Dia senantiasa mengawasi. Dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi Tuhan Yesus tahu. Apa yang dikerjakan, diperbuat oleh jemaat di Sardis. Tuhan katakan. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Tuhan Yesus tahu. Jemaat Sardis dikatakan hidup, hidup. Tapi sebenarnya mati. Jadi artinya jemaat Sardis ini kalau dilihat secara rupa luar. Nampaknya hidup. Tetapi di dalamnya sesungguhnya mati. Jadi secara rupa luar. Nampak hidup aktif. Mungkin melayani ini itu. Tapi sebetulnya di dalamnya mati. Ini seperti orang farisi. Dan ahli Torah. Tuhan mengecam ahli-ahli Torah dan orang farisi. Sebab mereka ini munafik. Pura-pura. Jadi orang farisi di depan orang itu. Nampak baik. Nampak benar. Nampak saleh. Sepertinya hidup. Tetapi sesungguhnya. Di dalamnya itu tidak baik. Tidak benar. Tidak saleh. Kita lihat Matius 23. Matius 23 ayat 25 sampai 28. Matius 23 ayat 25 sampai 20. Celakalah kamu hai ahli-ahli Torah dan orang-orang farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya. Tetapi yang sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. 26 hai orang farisi yang buta. 26 hai orang farisi yang buta. Bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu. Maka sebelah luarnya juga akan bersih. 27. Celakalah kamu hai ahli-ahli Torah dan orang-orang farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang di labur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang. Dan berbagai jenis kotoran. 28. Demikian juga kamu di sebelah luar. Kamu tampaknya benar di mata orang. Tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjana. Orang-orang farisi dan ahli Torah itu munafik. Pura-pura. Di depan orang kelihatannya baik. Benar. Saleh. Tapi sebetulnya tidak demikian. Inilah orang munafik. Sama seperti keadaan jemaat di Sardis ini. Dikatakan hidup-hidup. Tapi sebetulnya mati. Orang munafik adalah orang yang bersandiwara. Bertingkah laku yang bukan sebenarnya. Dengan tujuan ingin dinilai oleh orang lain. Saya ingin kelihatan baik. Saya ingin kelihatan saleh. Saya ingin kelihatan penuh kasih. Saya ingin kelihatan doa. Saya ingin kelihatan kebaktian. Saya ingin kelihatan membaca Alkitab. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Maka jangan menjadi munafik. Ada jemaat. Saya ingin kelihatan kebaktian. Lalu muncul di gereja. Kebaktian. Tapi hanya ingin dilihat. Saya ingin kelihatan doa. Dia doa. Tapi sebetulnya tidak berdoa. Maka ini perbedaan. Kalau orang yang benar. Saya ingin baik. Saya ingin kebaktian. Saya ingin berdoa. Orang munafik. Saya ingin kelihatan baik. Saya ingin kelihatan kebaktian. Saya ingin kelihatan doa. Ini seperti Judas Iskariot. Seolah-olah rohani. Tapi sebetulnya ini satu kemunafikan. Jadi setelah Maria meminyaki kaki Yesus. Dan menyekanya dengan rambutnya. Judas berkata. Mengapa minyak ini tidak dijual. 300 dinar. Dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Apakah itu betul-betul demikian? Itu kemunafikan. Itu pura-pura. Nah ini yang terjadi di gereja Sardis. Kelihatan sepertinya jemaat hidup. Jadi secara luar. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Maka hari ini mengingatkan kepada kita. Jangan sampai gereja kita itu secara rupa luar. Kelihatannya baik. Kelihatannya rohani. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Di rumah. Di gereja. Kelihatannya rukun. Tapi sebetulnya kerukunan semua. Ada marah. Ada benci. Ada dendam. Ada iri hati. Melakukan doa. Tapi doanya tidak beriman. Tidak sungguh-sungguh berdoa. Hanya kalau perlu doa. Berkebaktian. Hanya sekedar datang. Formalitas. Tidak sungguh-sungguh berdoa. Ketika kebaktian. Main HP. Tidak dengar khutbah. Badannya di gereja. Hatinya tidak di gereja. Ini hanya rupa luar. Datang kebaktian. Dengar firman. Setelah pulang. Tidak dilakukan itu firman. Jadi bukan jadi pelaku. Jadi firman itu hanya didengar. Untuk pengetahuan saja. Mengaku mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Tapi uang, harta. Jadi nomor satu dalam hidupnya. Mendorong orang lain. Hayo kebaktian. Hayo pelayanan. Tapi diri sendiri. Tidak ambil bagian. Di dalam pelayanan. Ikut pelatihan. Di tatar ini, tatar itu. Tapi tidak dipraktekan. Rajin ke gereja. Percaya Tuhan. Tapi masih percaya tahyul. Percaya dongeng-dongeng. Feng shui. Percaya ramalan-ramalan. Bahkan yang celakanya masih pergi ke peranormat. Ini kelihatan hidup. Padahal mati. Ini hidup. Tapi sebetulnya mati. Inilah yang terjadi. Di gereja Sardis. Nah Tuhan Yesus ternyata mengelompok. Jemaat Sardis ini jadi tiga macam. Kita lihat Wahyu 3 ayat 1. 3 ayat 2. Dan 3 ayat 4. Wahyu 3 ayat 1. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman dia. Yang memiliki ketujuh roh Allah. Dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup. Padahal engkau mati. Wahyu 3 ayat 1. Jemaat yang dikatakan mati. Wahyu 3 ayat 2. Bangunlah. Kuatkanlah apa yang masih tinggal. Yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu. Aku dapati sempurna di hadapan Allah. Wahyu 3 ayat 2. Sudah hampir mati. Jemaat hampir mati rohaninya. Yang ketiga itu yang hidup. Wahyu 3 ayat 4. Wahyu 3 ayat 4. Tetapi di Sardis. Ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku. Dalam pakaian putih. Karena mereka ada layak untuk. Jadi Tuhan Yesus membagi jemaat Sardis itu. Dikatakan mati. Dikatakan hampir mati. Dikatakan hidup. Hari ini juga demikian. Di dalam gereja. Bisa terdapat jemaat seperti ini. Ada jemaat dikatakan mati. Bagaimana jemaat dikatakan mati. Namanya terdaftar. Sebagai anggota gereja sejati. Jadi di sekretariat ada. Namanya ada tercantum. Tetapi tidak pernah kebaktian. Tidak ambil pelayanan. Tidak beri persembahan. Kelakuannya. Tidak bedanya dengan orang-orang dunia. Yang tidak percaya Tuhan. Ini dikatakan mati. Tapi ternyata masih ada. Namanya tercantum sebagai anggota gereja. Tapi tidak terlihat kebaktian. Tidak ambil pelayanan. Tidak beri persembahan. Kelakuannya seperti orang dunia. Kalau dikatakan bukan jemaat. Namanya ada. Inilah dikatakan jemaat yang mati. Jemaat hampir mati. Jadi ini rohaninya hampir mati. Jemaat hampir mati. Ini tentu sedikit lebih baik. Dari jemaat yang dikatakan jemaat mati. Jemaat hampir mati. Apakah masih kebaktian? Masih. Tapi sangat jarang. Tapi bisa muncul tiba-tiba. Tahun baru muncul kebaktian. Kalau ada KKR muncul. Ada perjamuan kudus muncul. Di luar itu hilang. Jadi kadang ada jemaat mengatakan pendeta. Ini sama jemaat tahun baruan. Tahun baru muncul setahun sekali. Atau kalau ada KKR muncul. Atau ada perjamuan kudus muncul. Di luar itu tidak ada. Hilang. Ini rohani yang hampir mati. Jemaat yang hidup. Dia senantiasa di gereja. Aktif di gereja. Ambil pelayanan. Memberi persembahan. Berjalan bersama Tuhan. Nah bagaimana terhadap jemaat yang mati ini? Apakah Tuhan Yesus melepaskan atau membuangnya? Tuhan Yesus melepaskan atau membuang jemaat. Tuhan Yesus melepaskan atau membuang jemaat dikatakan mati ini. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Dikatakan karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turuti dan bertobat. Jadi terhadap jemaat yang mati. Tuhan Yesus tidak membuang. Tidak melepaskannya. Tuhan Yesus mengharapkan jemaat yang mati ini bisa bangkit dari kematian dan beroleh keselamatan. Tuhan pernah berfirman kepada Nabi Yesus Kiel tentang tulang-tulang kering. Kita lihat Yesus Kiel 37 ayat 1-14. Nasnya panjang. Yesus Kiel 37 ayat 1-14. Yesus Kiel 37 ayat 1. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantan rohnya. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling. Dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepada aku. Hai anak manusia dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab ya Tuhan Allah. Engkau lah yang mengetahui. Lalu firmannya kepada aku. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakan kepadanya. Hai tulang-tulang yang kering. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu. Supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu. Dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit. Dan memberikan kamu nafas hidup. Supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti perintahkan kepada aku. Dan segera sudah aku bernubuat. Kedengarlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu dengan yang lain. Lapan sedang aku mengamat-amati. Lihat urat-urat adat dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupi tetapi mereka belum bernafas. Maka firmannya kepada aku. Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah ya anak manusia. Dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup. Datanglah dari keempat penyuru angin. Dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti perintahannya kepada aku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejahkan kakinya. Suatu negara-negara yang sangat besar. Firmannya kepada aku. Hai anak manusia. Tulang-tulang ini seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami. Sudah menjadi kering. Dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu. Dan membangkitkan kamu hai umatku. Dan dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui. Bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu. Dan membangkitkan kamu. Hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu. Sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya. Dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sesekalian. Ini adalah penglihatan yang dilihat oleh Nabi Hezgiel. Tentang tulang-tulang kering hidup kembali. Ini sebenarnya menubuatkan. Israel akan dipulihkan kembali. Jadi negara Israel akan pulih. Tuhan memerintahkan Nabi Hezgiel. Agar menyampaikan firman Tuhan. Kepada tulang-tulang yang kering yang sudah mati. Setelah Nabi menyampaikan firman. Sungguh heran. Tulang-tulang itu sambung menyambung. Ada tumbuh daging. Terbungkus kulit. Akhirnya hidup kembali. Dan menjadi laskar yang besar. Bapak Ibu sesekalian. Sebenarnya negara Israel. Di tengah-tengah dunia. Itu bagaikan orang yang sudah mati. Sudah musnah seribu tahunan. Tetapi sungguh ajaib. Pada tahun 1948. Tuhan mengizinkan. Negara Israel. Yang seperti orang mati ini. Akhirnya pulih. Negara Israel berdiri. Tahun 1948. Berdasarkan kebenaran ini. Terhadap jemaat. Yang namanya masih ada tercantum di gereja. Tapi tidak pernah kebaktian. Mungkin sudah puluhan tahun. Dan. Sudah lama sekali. Kita tidak boleh membuangnya. Bisa terjadi suatu kali. Kita bertemu. Dengan jemaat seperti ini. Maka kita berusaha menyampaikan firman kepadanya. Memberikan. Seperti sidikotbah. Buku-buku rohani. Atau link kebaktian. Supaya dia hidup kembali. Dan menjadi laskar Kristus. Bapak-Ibu. Bapak-Ibu sesekalian. Ada jemaat. Sudah lama. Tidak kebaktian. Mungkin puluhan tahun. Namanya ada di gereja. Tapi tidak ada kebaktian. Puluhan tahun. Satu hari ada jemaat bertemu. Lalu diingatkan. Disampaikan firman Tuhan. Kamu harus kembali beribadah di gereja sejati. Di luar dugaan. Jemaat yang tidak muncul puluhan tahun ini. Dia kembali ke gereja sejati. Aktif. Dan menjadi laskar. Kristus yang luar biasa. Maka itu. Terhadap jemaat yang mati. Yang namanya masih ada. Kita juga tidak boleh mencoret atau membuangnya. Seperti Tuhan. Tuhan menginginkan. Supaya mereka tetap beroleh keselamatan. Dikatakan. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga. Aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tuhan Yesus mengingatkan. Jemaat di Sardis. Supaya berjaga-jaga. Sebab Tuhan datang itu seperti pencuri. Tidak diketahui. Artinya Tuhan menghakimi dunia. Tidak ada seorang pun yang tahu. Pencuri mau masuk ke rumah orang. Dia tidak akan beritahu. Oh nanti jam sekian aku mencuri rumah. Tahu-tahu masuk. Dia mencuri. Kedatangan Tuhan demikian. Tuhan menghakimi dunia. Tidak ada yang tahu. Tiba-tiba Tuhan datang. Karena itu kita harus berjaga-jaga. Dan waspada. Tuhan datang seperti pencuri. Nah terhadap jemaat yang hampir mati. Bagaimana terhadap jemaat yang hampir mati. Ternyata Tuhan Yesus juga tidak melepaskan. Tidak membuangnya. Kita lihat Wahyu 3 ayat 2. Wahyu 3 ayat 2. Bangunlah. Kuatkanlah. Apa yang masih tinggal. Yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu. Aku dapati sempurna di hadapanku. Dikatakan bangunlah. Kuatkanlah. Jadi Tuhan Yesus ternyata terhadap jemaat yang hampir mati rohaninya itu. Tidak melepaskan. Tidak membuangnya. Sebab kalau kita melihat ke dalam firman Tuhan yang lain. Dikatakan bahwa buluh yang patah terkulai tidak diputuskan. Sumbu yang pudar tidak dipadamkan. Kita lihat Matius 12 ayat 20. Matius 12 ayat 20. Bulu yang patah terkulai tidak diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Jadi terhadap jemaat yang hampir mati. Kita harus berusaha menolongnya. Menguatkannya. Meneguhkannya. Karena itu penting pembesukan. Mengingatkan. Menguatkan. Jadi sikap Tuhan Yesus. Terhadap jemaat yang hampir mati. Itu seperti firman buluh yang patah terkulai. Tidak diputuskan. Diperbaiki. Disambung kembali. Supaya bisa digunakan. Sumbu yang pudar. Tidak dipadamkan. Nah dikatakan. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu. Aku dapati sempurna di hadapan alamu. Karena jemaat ini hampir mati. Maka membuat semua pekerjaan mereka itu. Tidak sempurna di mata Tuhan. Imannya, kasihnya, pelayanannya, ketekunnya. Tidak baik, tidak benar di mata Tuhan. Karena hampir mati. Karena itu kita harus memenuhi standar atau penilaian Tuhan. Iman kita, kasih kita, pelayanan kita, ketekunan kita. Menurut standar Tuhan. Kita dinilai baik, benar. Tersendal jemaat yang hampir mati. Dikatakan oleh Tuhan. Aku tidak satu pun dari pekerjaanmu. Aku dapati sempurna. Ini menunjukkan iman, kasih, pelayanan, ketekunan mereka itu tidak benar. Tidak baik. Kemudian kita melihat Wahyu 3 ayat 5. Ini janji Tuhan kepada jemaat Sardis yang menang. Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, Ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Di hadapan para malaikat. Yang menang, Tuhan Yesus menjanjikan tiga hal. Apa saja? Pertama, dikenakan pakaian putih. Kepada jemaat Sardis yang menang, akan dikenakan pakaian putih. Yang kedua, namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Artinya tercantum namanya di dalam kehidupan. Diselamatkan. Yang ketiga, akan diakui namanya oleh Tuhan. Di hadapan Bapak dan para malaikat. Jadi ada tiga janji. Pertama, dikenakan pakaian putih. Namanya tidak dihapus di dalam kitab kehidupan. Dan namanya diakui oleh Tuhan. Di hadapan para malaikat. Bapak-Ibu sekalian, apakah pakaian putih ini? Jadi kalau kita melihat kitab wahyu. Ternyata pakaian putih ini bisa menunjukkan beberapa arti. Yang pertama, kita melihat. Pakaian putih pertama itu menunjukkan jemaat yang memelihara anugerah keselamatan. Jadi mengerjakan keselamatannya dengan takut dan begentar. Kita lihat wahyu 3 ayat 18. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau. Supaya engkau membeli daripada emas yang telah dimurdikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih. Supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu. Supaya engkau dapat melihat. Di sini Tuhan menasihatkan kepada jemaat di Laudekiah. Salah satunya ada membeli pakaian putih. Jadi pakaian putih ini di wahyu 3 ayat 18. Itu menunjukkan jemaat memelihara anugerah keselamatan. Mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan begentar. Pakaian putih yang kedua. Itu menunjukkan jemaat yang melakukan firman Tuhan. Melakukan kebenaran. Wahyu 19 ayat 8. Mari kita melihat. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan. Supaya memakai kain lenan halus. Yang berkilau-kilauan. Yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Dari orang-orang kudus. Pakaian putih yang kedua. Di sini lenan halus yang putih. Itu menunjukkan jemaat. Yang melakukan firman Tuhan. Menjadi pelaku firman. Seperti berpakaian putih ini. Pakaian putih yang ketiga. Yang dikenakan kepada jemaat di Sardis. Itu menunjukkan mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Kita kembali melihat. Wahyu 3 ayat 5. Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang. Ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Dan di hadapan para malaikat. Pakaian putih ini dijanjikan kepada jemaat Sardis yang menang. Itu akan dikenakan pakaian putih. Jadi dikenakan pakaian putih. Ini menunjukkan mendapat kemuliaan dari Tuhan. Dapat kemuliaan. Kemudian yang kedua dikatakan barang siapa menang. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Bapak-Ibu sekalian apakah kitab kehidupan? Kitab kehidupan adalah kitab yang berisi nama-nama orang-orang yang diselamatkan. Jadi orang-orang yang diselamatkan namanya ada tertulis di dalam kitab kehidupan. Seseorang yang percaya Yesus dan dibaptis, maka namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Bapak-Ibu sekalian, kitab kehidupan ini bukanlah kitab dari kertas. Seperti buku, seperti ini. Sebab ini di dalam dunia rohani. Jadi ini menunjukkan daftar orang-orang yang diselamatkan. Jadi bukan buku secara fisik ini. Kita melihat Wahyu 20 ayat 12. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil. Berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi. Menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Dilanjutkan Wahyu 20 ayat 15. Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi terhadap jemaat sardis yang menang. Bagaimana yang menang itu? Yang berjalan bersama Tuhan. Yang taat setia sampai akhir. Itulah yang menang. Maka namanya tetap tercantum di dalam kitab kehidupan. Artinya akan diselamatkan. Jadi pada waktu kita dibaptis. Maka nama kita dicatat. Ada di dalam kitab kehidupan. Tapi kalau jemaat berbuat dosa. Dosa yang sangat berat. Yang membawa maut. Maka namanya dihapus di dalam kitab kehidupan. Berdasarkan kebenaran. Jemaat yang dipecat oleh gereja. Namanya dicoret. Maka di kitab kehidupan juga dicoret. Apa yang terlepas di bumi. Akan terlepas di sorga. Tuhan berkata. Apa yang kau ikat di dunia. Akan terikat di sorga. Aku lepas di dunia. Akan terlepas di sorga. Ini kuasa gereja. Karena itu kalau gereja memecat. Maka sorga pun mengakui. Di gereja dipecat. Di kitab kehidupan pun dihapuskan. Karena itu jangan sampai kita dipecat oleh gereja. Yang menang. Yang terakhir. Tuhan akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Dan di hadapan para malaikat. Jadi terhadap jemaat sadis yang menang. Tuhan Yesus akan mengakui namanya. Di hadapan Bapak dan para malaikat. Jadi kalau kita menang. Kita berjalan dengan Tuhan. Kita taat setia sampai akhir. Maka Tuhan Yesus akan mengakui nama kita. Di hadapan para malaikat. Jadi inilah tiga janji. Tuhan kepada jemaat disardis. Yang menang. Yaitu akan dikenakan pakaian putih. Akan mendapat kemuliaan. Namanya akan tetap tercantum di dalam kitab kehidupan. Dan nama-namanya. Nama jemaat akan diakui. Di depan para malaikat. Yang terakhir. Wahyu 3 ayat 6. Siapa bertelinga. Hendaklah ia mendengarkan apa dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Siapa bertelinga itu menunjukkan jemaat. Yang bisa mendengar. Mendengar firman Tuhan. Roh menunjukkan Allah atau Tuhan. Jadi jemaat harus mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Atau Tuhan firmankan. Dikatakan. Siapa bertelinga. Hendaklah mendengarkan. Dapatkan roh kepada jemaat-jemaat. Disini ada kata jemaat-jemaat. Jemaat-jemaat artinya banyak jemaat. Dari sini kita ketahui. Bahwa surat ini bukan hanya untuk jemaat sardis. Tetapi juga untuk banyak jemaat di tempat lain. Yang ada pada saat itu. Yang bukan gereja sardis. Termasuk juga kita sekarang ini. Dan juga jemaat yang akan datang. Sampai akhir jemaat. Oleh karena itu. Surat kepada jemaat sardis ini. Juga berlaku bagi kita sekarang ini. Seperti difirmankan. Kepada jemaat-jemaat. Demikianlah. Firman Tuhan pada sore hari ini. Amin.